Pemirsa mencuatnya pemberitaan sejumlah awak media terkait dibutasinya dua dokter spesialis rumah sakit Kiai Haji Daud Arief, Kola Tungkal, menyisahkan tegak-teki dan sejumlah kejanggalan. Bahkan pada Sabtu sore, dokter spesialis kumpulkan awak media untuk meminta sanggahan dan terkait keluhan yang ingin disampaikan. Berdasarkan dari hasil konferensi pers bersama awak media pada Sabtu sore, dokter Septianti, SPPD, Finasim, selaku dokter spesialis HD, mengungkapkan permasalahan mutasi kepindahan dirinya ke rumah sakit Surya Kairudin Merlung juga terdapat permasalahan lainnya. Salah satunya tidak dibayarkan jasa medik selama lima bulan, dugaan tersebut menjadi penyebab di mutasi secara sepihak. Selain itu, menurut Gah, dirinya dan suami dipindahkan oleh pihak rumah sakit Daud Arief, lantaran kerap menanyakan soal dana jasa medis yang tak kunjung cair. Karena ia sebagai ketua dalam penghitungan jasa medis, tentunya kerap ditanyakan oleh rekan-rekan dokter, perawat, bidan, dan karyawan lainnya di lingkup rumah sakit Daud Arief. Saat ditanya berapa besaran per bulan yang diterima manajemen rumah sakit, dokter Septi menyebut berkisar 2 miliar rupiah setiap bulannya, yang bersumber dari BPJS Kesehatan. Bahkan tiap bulannya BPJS Kesehatan rutin membayarkan jasa medis tersebut kepada pihak manajemen rumah sakit. Bahkan ia menyebut selaku ASN tidak mempermasalahkan pemindahan dirinya tersebut, namun ia terkesan terzolimi oleh pimpinan tertinggi di rumah sakit tersebut. Pertanyaan, apakah sudah sesuai aturan? Ya. Saya bilang, tidak sesuai aturan, karena kami ASN. Ya. Untuk ASN itu, apabila memang kami melakukan salah, itu ada teguran lisan pertama, teguran lisan kedua, teguran lisan ketiga. Kami tidak bisa berubah teguran tercatat pertama, kedua, dan ketiga. Memang kami tidak bisa, buang, silakan. Ini kami tidak tahu apa-apa, tiba-tiba, hari Kamis pagi, ada yang nelfon, Ibu, silakan mengambil SK-nya di BKD. Perasaan saya sudah ada enak, karena memang, nanti saya akan ceritakan kronologinya. Ternyata benar, SK yang disuruh ambil itu SK pemindahan saya dan suami. Ya. Dari rumah sakit Taha Daud Arief, dipindahkan ke rumah sakit Surya Hoyeruddin. Kalau tidak salah, perlu. Sekarang Juni, belum ada satu rupiah pun jasa medik yang kami terima, mulai dari Januari. Baik kita jadi pasien umum, pasien BPJS, pasien SKTN, baik, apalagi kalau ada pasien kita namanya. Pasien BPJS itu, itu tidak ada. Sejak Januari? Per Januari. Alasannya apa? Kami tidak tahu, kami tidak tahu anasnya apa. Akhirnya kami tahu, kalau BPJS itu, kalau kita sudah mengulangkan pasien, begitu status lengkap, mereka sudah membayar kami maksimal 11 hari. Sementara itu, salah satu pasien dokter septi merasa sangat kehilaga jika dokter septi harus mutasi atau pindah. Karena ia telah puluhan tahun berobat dengan dokter septi, sebab ia menderita penyakit ginjal yang harus dilakukan cuci darah. Dengan demikian, jika tidak terdapat lagi dokter spesialis hemodialisa atau cuci darah, maka ia harus meroboh kocek lebih jika harus langsung berobat ke Jambi untuk melakukan kontrol dengan dokter spesialis hemodialisa. Sedangkan jika harus menuju rumah sakit Surya Hoyeruddin Merlum, maka tidak memungkinkan sebab fasilitas sarana-prasarana tidak memadai terkait fasilitas bagi pasien hemodialisa. Sementara itu, usai dipanggil Dewan Komisi II Dirut Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arief Kolatung, Kalsahala, pada Senin sore mengatakan, yang mana dipanggilnya pihak rumah sakit oleh Dewan Komisi II, semata hanya untuk mengetahui kronologis kejadian yang sebenarnya. Diakuinya, pelayanan rumah sakit Kiai Haji Daud Arief berjalan seperti biasa, baik dalam pelayanan bagi pasien penyakit dalam ataupun pasien hemodialisa. Namun pada Senin 3 Juni 2024 kemarin, terdapat 5 pasien hemodialisa yang dirujuk ke Jambi, karena dokter spesialis belum ada. Sedangkan untuk pelayanan jasa medik yang belum dibayarkan, murni belum dihitung oleh tim jasa penghitung. Dan untuk jasa medik, klaim dari BPJS Kesehatan dibayarkan kepada rumah sakit hingga Februari 2024, dan akan segera dibayarkan setelah selesai dihitung. Sebenarnya, beliau kan hanya pindah SK, pindah tugas. Kalau yang namanya surat izin pratek, seorang peterspesialis itu memiliki 3 tempat, seharusnya boleh. Beliau tugas di Merlung, izin prateknya boleh di sini dan di Merlung, itu boleh. Tapi kalau memang karena tadi informasinya dicabut, beliau surat izin prateknya, untuk pasien hari ini yang ada 5 HD, kita fasilitasi kirim ke Jambi. Dan mana yang bisa duduk tadi, kita bawakan pakai mobil penumpang, dan yang contohnya yang dia memang perlu baring, kita fasilitasi pakai mobil ambulan. Secepatnya akan kita komunikasikan, karena itu hasil rapat dari DPR tadi, dari komisi 2, bahwa kita lebih dibuka komunikasi. Yang untuk menanganan biayanya gimana? Yang untuk menanganan biayanya sementara masih ditangguh secara pribadi masa saya. Tapi penyakit dalam itu kan untuk memenangani pasien yang di penyakit dalam dulu. Kalau yang untuk HD itu kan itu yang saya bilang tadi, masih ada sebenarnya izin prateknya. Nanti kita lihat seperti apa kemarin. Biar itu Pak, benar apa? Itu kan masih ada di bahan. Jadi itu yang saya sampaikan kemarin, bahwa sebenarnya jasa pelayanan ini, itu harus dihitung dulu. Terpisah, Ketua Komisi 2 DPRD Tanja Barat, yang memimpin rapat terkait akar permasalahan tersebut Sufrayogi Saiful menyebut, hasil rapat bersama unsur terkait pihak rumah sakit Jai Haji Daud Arief, dari hasil rapat tersebut akan direkomendasikan Komisi 2 kepada Bupati Tanja Barat untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Sebab jika dikaji panjang, maka masyarakat sangat membutuhkan dua dokter spesialis yang dimutasi tersebut, karena rekam jejak dua dokter yang dimutasi tersebut merupakan dokter spesialis yang berpengalaman di dunia kedokteran. Yaitu pihak dokter septi, dokter spesialis lah khususnya, dan juga menengah hansin dari manajemen rumah sakit, dan juga banyak juga yang dibahas. Salah satunya poin pertama, jasa medik, karena berawal dari situ. Intinya komunikasi, mungkin yang selama ini tidak terbangun dengan baik. Ada ego sektoral, ada ego manajemen, ada ego dokter spesialis, sehingga memunculkan keputusan-keputusan yang merugikan semua pihak. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.